ke lapangan, yaitu ke wilayah Duri Kepa, Jakarta Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka menyapa warga RT1, RW10, Duri Kepa, dan sekitarnya sekaligus memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Jakarta. Selain itu, Pramono juga ingin belanja masalah dengan mendengarkan keluhan yang ada di tengah masyarakat. Pramono Anung menilai penyebaran kartu Lansia Jakarta atau KLJ masih belum menyasar ke masyarakat yang membutuhkan. Memang betul-betul kalau saya diberi amanah, saya ingin menyelesaikan persoalan kecil-kecil yang ada di bawah. Yang menyedihkan adalah mengenai pendataan, tadi di sini juga ada Lansia yang sudah 80 tahun yang membutuhkan, ternyata tidak mendapatkan kartu Lansia. Bagi mereka ini kan sesuatu yang prinsip yang perlu didapatkan, maka untuk itu pendataan yang ada di provinsi karena kartu Lansia Jakarta Sehat, Jakarta Pintar itu tanggung jawab Pemerintah Jakarta harus dilakukan pemenangkan. Saya akan dilakukan itu di awal, karena supaya bisa dirasakan langsung oleh para masyarakat, terutama yang memang berat untuk mendapatkan.